Sebagai teman serumah, saya mengucapkan selamat profisiat untuk Romo Susilo yang merayakan ulang tahun ke-25, tambah 1, jadi 26. Dan hari ini adalah hari yang ditulis oleh Bapak Uskup tentang SK, karena hari ini hari terakhir ya, sebagai pastor kepala resmi. Besok pagi sudah nggak jadi pastor kepala resmi. Maka selain profisiat untuk imamat, selamat jalan Romo untuk pindah parogi ke Ciputan. Ciputan adalah tempat saya dulu di sana 9 tahun juga. Waktu saya di sana 10 tahun yang lalu, saya pernah bilang sama Romo Susilo ketika waktu itu nyari dana untuk pembangunan di Ciputan. Romo minta duit, Romo, nanti kan Romo akan tinggal di sini. Ternyata sabda saya itu sekarang terjadi setelah 10 tahun. Maka selamat menemukan hidup baru di tempat yang baru. Terima kasih Romo Gun, memang urutan harus begitu, berpindah-berpindah, mana saja sama. Dengan langkah yang ringan, kami datang ya Tuhan, kami siap menghadamu, untuk memuji menyembahu, dengan hati yang ria. Kami bersama merayakan, karya aku penyelamatan, karya cinta kasih Tuhan. Selamat menemukan hidup baru di tempat yang baru di takit. Hati kami sebagai gerejamu Penuhilah hati kami Dengan rambu yang kudus Agar mampu Merasakan betapa indahnya Hati rambu Layanan pantasnya Kami menghadap padamu Satu tangan hati kami Sebagai gerejamu Penuhilah hati kami Dengan rambu yang kudus Agar mampu Merasakan betapa indahnya Hati rambu Dalam nama bapak dan putera dan roh kudus Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah Dan persekutuan roh kudus bersamamu Dan bersama roh Romo Suster Frater dan saudari-saudara yang terkasih Intensi Misa Mohon kesejahteraan rohani Dan jasmani bagi Suster Tarsisia PIJ yang hari ini berpesta nama Berdoa untuk arwah Bapak Niko Sutrisno Yang telah dipanggil tujuh hari yang lalu Semoga damai abadi di sorga Saya juga menyukuri rahmat imamat ke-26 Semoga Tuhan memberi rahmat Kesetiaan Dalam pengembalaan dimanapun Kami berada Sadar buat kita manusia lemah Mari kita hening mohon ampun pada Tuhan Agar kita layak merayakan Ekaristi kudus Selamat pagi Romo Frater Suster dan Ibu Bapak yang terkasih Karena Romo Gun baca Injilnya sudah disini Maka saya homilinya disini Supaya lebih dekat Bacaan Injil hari ini itu bicara tentang harta Jadi ketika orang bertanya kepada Yesus Bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal Dan 10 perintah Allah sudah dilakukan Itu tandanya dia orang baik Di antara kita anda dan saya kan Setidaknya pernah melanggar 10 perintah Allah Betul tidak? Ini semua sudah dilakukan Terus Yesus yaudah sekarang satu lagi Jualah seluruh hartamu Berikan pada orang miskin Lalu ikutilah aku Sedihlah orang itu Sebab hartanya banyak Jadi orang baik tapi hatinya melekat pada harta Itu juga tidak kalah banyak jumlahnya Halo Halo saya sih yakin yang duduk disini Kayaknya gak melekat sama harta Karena hartanya juga gak ada kan Gak maksud saya beginilah ya Karena nih hartanya banyak ya Kita punya harta mungkin gak banyak-banyak amat gitu ya Ini saya mau pindah nih ya ceritanya Ternyata harta saya banyak Saya berani ngomong nih harta saya banyak nih ya Tapi isinya sih ada buku-buku Ada macem-macem barang perak pernik Yang terakhir udah disaksikan kemarin siang sama dewannya Bahwa saya ternyata punya batu-batu Koleksi batu akik, batu macem-macem gitu Ternyata itu kan berat gitu ya Sebenernya sih gak ada harganya kalo sekarang dijual gitu ya Tapi dulunya saya seneng gitu ya Jadi kalo mau pindah jadi sedikit repot beres-beresin itu Jadi saya pikir seandainya saya gak punya barang perenak perik yang kayak gitu Mungkin saya lebih lepas bebas Pindah tinggal bawa ransel dan selesai gitu ya Perikop yang lain mengatakan gini Dimana hartamu berada disitu hatimu berada Itu banyak betulnya loh ya Saya kira ya walaupun harta kita gak banyak Mungkin sedang mungkin sedikit Tapi tetep aja kepikiran Contoh nih Kepikiran gak anda duduk disini Tadi rumah udah dikunci belum? Motor mobil udah dikunci belum? Kan kepikiran gitu ya Kira-kira kayak gitu Itu artinya Kita kepikiran akan hal-hal yang sangat duniawi Yang siwatnya harta Saya selalu ngomong Harta itu paling sederhanakan bentuknya uang ya Ya semua pun akhirnya Di dalam pikiran kita diuangkan Kalau ada emas ada macem-macem itu Kalau diuangkan berapa? Nah uang itu tidak menentukan segala-galanya gitu ya Tapi tanpa uang kadang-kadang segala-galanya jadi tak menentu Betul gak? Saya kasih pertanyaan pasti Saya udah tahu jawabannya Anda pusing karena kebanyakan uang Satu Bayar pajoknya ngatur uangnya gimana gitu ya Pusing kan ya Dua Anda pusing gak punya uang Anda pilih yang mana? Saya udah tahu jawabannya Anda tetep pengen pusing gak punya uang kan? Betul gak? Terima kasih atas kejujurannya That's real life Itulah kenyataan hidup kita ada di dunia Padahal Perikop lain mengatakan begini Akar dari semua kejahatan adalah cinta akan Terima kasih atas pengetahuan Anda Udah tahu dari akar semua kejahatan adalah cinta akan uang Tapi betapa cintanya kita akan uang Sampai-sampai Saudara gak jadi saudara gara-gara uang Pukul Bunuh Iri hati Lalu akhirnya gak omongan Musuhan Saudara jadi gak saudara Nah Ngomong-ngomong tentang harta Akhirnya saya hari ini ingin mensyukuri Harta ini tersimpan dalam bejana tanah liat Dan harta itu adalah rahmat imamat Masalahnya tersimpan dalam bejana tanah liat Mudah jatuh Rengat dan pecah Nah untuk itulah kecuali hari ini saya Mensyukuri 26 tahun imamat Rahmat yang tersimpan Sayanya inilah tanah liat Yang gampang jatuh Gampang rengat Gampang pecah Untuk itu kecuali bersyukur Saya mohon rahmat doa dari ibu bapak Romo Suster Frater Atau mari kita saling mendoakan supaya Tanah liatnya ini tetap kuat untuk menyimpan Rahmat imamat Setia sampai kepada Amin Tentu 26 tahun ini Akan sampai kepada Kalau Romo gun ini 40 tahun Romo gun juga 40 tahun mungkin akan sampai Ke 50 tahun Saya enggak tahu Kita semua dulu Dua-duanya enggak tahu Frater Semoga tetap semangat untuk menjadi imam Juga enggak tahu Kapan Dan akan sampai usia berapa Saya cuma jalanin begini aja Sehari 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 Eh lama-lama 26 tahun Mari kita juga jalani Hidup kita ini Sehari Sehari Lama-lama sekian tahun Tetap bersyukur Dan tetap berdoa Dan fokusnya Bukan pada harta dunia Tapi harta Harta yang tidak dapat dimakan Dan dicuri orang Yaitu harta yang di surga Mumpung masih punya kesempatan hidup Jadi apapun kita Banyaklah berbuat kebaikan Amin Kita haning sejenak Meresapkan sabda Agunglah misteri iman kita Pengelamat dunia Selamatkanlah kami Karena mengelungi sahabat Dan membungi aku Engkau telah memperlaskan Amin Promo sebelum berkat penutup Bapak Ibu Kami persilahkan pastrif Untuk menyampaikan Patah dua patah Romo Susilo Romo Gunawan Frater Ar Para Suster Sang Timur Dan Bapak Ibu Umat Paroki Pulau Gebang Yang terkasih di dalam Kristus Selamat pagi Pada kesempatan pagi hari ini Kita semuanya patut bersyukur Kepada Tuhan Atas Rahmat Sakramen Imamat Yang telah diterima Oleh Romo Susilo Dan diemban Selama 26 tahun Usia 26 tahun Bukan merupakan usia yang singkat Tetapi Romo Susilo Mengalami satu pematangan Di dalam proses Sakramen Imamat tersebut Dan rahmat Sakramen Imamat Bagi Romo Susilo Bukan hanya Untuk Romo Susilo Saja merupakan rahmat Tetapi Merupakan rahmat Bagi kita Sebagai umat katolik Karena melalui Sakramen Imamat Yang diterimakan Oleh Romo Susilo Kita semuanya Bisa menerima Rahmat-Rahmat Sakramen Dan juga rahmat-Rahmat Dari Allah Bapak di surga Untuk itu Mari Kita semuanya Saling mendoakan Khususnya kita mendoakan Kepada Romo Susilo Agar beliau Tetap setia Dan taat Di dalam menjalankan Rahmat Sakramen Imamat Dimana pun Beliau berada Dan Beliau dapat mengemban Paripurna Seumur hidupnya Di dalam Gereja Katolik Sebenarnya 15 Agustus Beberapa waktu yang lalu Dipersembahkan Untuk Penghormatan kepada Bunda Maria Yang kemarin kita beringati Yaitu Santa Prawan Maria Diangkat ke surga Atau Maria Asumta Sebagaimana teladan Dari Bunda Maria Yaitu Tetap taat dan setia Maka kita selalu juga Berharap Romo Susilo Taat dan setia Seperti yang disampaikan Seperti yang dibuat Oleh Bunda Maria Sebagai teladan Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu Baik Bapak Ibu Semoga Romo Susilo Selalu setia Untuk Romo Susilo Profisiat Dan selalu Sehat Romo Sebagai teman serumah Sebagai teman serumah Saya mengucapkan selamat Profisiat Untuk Romo Susilo Yang merayakan ulang tahun Ke-25 Tambah 1 Dari 26 Dan hari ini adalah Hari yang Apa Yang ditulis oleh Bapak Uskup Tentang SK Karena hari ini hari terakhir ya Romo Sebagai pastor kepala resmi Besok pagi Besok pagi sudah Enggak jadi pastor kepala resmi Maka selain profisiat Nur Imamat Selamat jalan Romo Untuk pindah parogi Ke Ciputat Ciputat adalah tempat Saya dulu disana Sembilan tahun juga Waktu saya disana Sepuluh tahun yang lalu Saya pernah bilang sama Romo Susilo Ketika Waktu itu Nyari dana Untuk pembangunan Di Ciputat Romo minta duit Romo Nanti kan Romo akan tinggal disini Ternyata sabda saya itu Sekarang terjadi setelah sepuluh tahun Maka selamat Menemuh hidup baru Agar Romo Susilo Di tempat yang baru Pasti kerasan disana enak sekali Juga Selamat ulang tahun Suster Tersisia Selamat pesta nama Pesta nama Tarsisius Yang hari ini juga Selamat Suster Semoga tambah muda Suster usia berapa sekarang ya? Berapa? Ya pokoknya nanti tanya sendiri Ya terima kasih Mari kita pesta bersama Bersorak sore Menyambut rahmat Tuhan Untuk Romo Susilo Semoga dipelihara dengan baik Tuhan Terima kasih Romo Gun Ya memang urutannya harus begitu Berpindah Berpindah Dimana saja Kerja sama Alatrah mau ngomong juga Boleh Selamat pagi para Romo Ibu bapak Suster sekalian Iya Karena saya disuruh ngomong Jadi saya harus taat Kedua pimpinan saya Pertama-tama saya mengucapkan provisiat Untuk Romo Susilo Atas ulang rahmat Ulang tahun tabisan imamat yang ke-26 Semoga bahagia selalu Sehat selalu Dan juga Semakin Diberkati Tuhan Dalam menjalani perutusan Dimanapun Ya Saya Meskipun hanya bersama dua bulan ini Nanti bersama Romo Sus Tapi saya juga belajar banyak Bagaimana Romo Sus dengan jiwa kebapak anda Bisa membimbing saya Dan juga Apa Belajar bersuka cita dalam pelayanan Dan Mengajarkan saya Bebagai banyak hal Khususnya Selama di Polo Gubang ini Jadi Nanti kalau misalnya Saya udah jago pantun Selama bernyanyi Saya kabarin Romo ya Kira-kira begitu Yang bisa saya ucapkan Dan Selamat juga Untuk Suster Tarsisia Yang atas Pesta Nama Semoga Semakin diberkati Tuhan Dan juga semangat Dalam menjalani hidup pembihara Kira-kira itu Terima kasih Mari kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih